Ternyata dari hasil tes yang kita lakukan tadi Yang agak mendekati hasilnya adalah untuk air kemasan Halo Sobat Oto Blazer, kembali lagi bersama kami di Oto Blast Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan tips Serta perbaikan dan perawatan pada kejadian para Oto Blazer semua Ya Sobat Oto Blazer, pada video kali ini kita akan melakukan hal yang cukup unik Sobat Oto Blazer Seperti yang Sobat Oto Blazer lihat, disini kita sudah ada beberapa air kulen atau air pendingin Dan kita akan melakukan pengetesan beberapa air kulen ini dengan menggunakan alat pengecekan kualitas air kulen Seperti ini Sobat Oto Blazer bentuknya mungkin bisa dilihat Ini alat untuk pengetesan kualitas dari air pendingin atau kulen Anti-freeze and coolen tester Nah seperti ini Dan jika kita lihat disini ada freeze point Atau titik beku Disini ada scale derajat fahrenheit dan juga scale derajat celsius Lalu dibaliknya disini ada boiling point atau titik didih Dan untuk scale nya juga sama, scale derajat fahrenheit dan juga scale derajat celsius Nah untuk jarumnya sendiri nanti ada dua Jarum yang akan menunjukkan baik untuk tingkat didih atau titik tingkat beku Dan juga jarum yang menunjukkan level air Atau kelurusan dari alat ini Nah Sobat Oto Blazer alatnya seperti ini Disini ada cara pemakaiannya Nanti jika Sobat Oto Blazer memiliki alat seperti ini bisa dibaca Di antaranya seperti misalkan Buka terlebih dahulu Tutup radiator Lalu jalankan mesin dengan temperatur normal Lalu isi sampai dengan garis Garis disini ya jika kita lihat disini ada fluid level atau batas pengisiannya Lalu ada pemberitahuan juga jika kotor atau ada kandungan karat Maka bersihkan terlebih dahulu saluran radiator dan isi lagi dengan air coolant Dan ada petunjuk juga untuk penekanan dan melepas pipetnya ini Dilakukan dengan lembut agar tidak bergelembung Lalu yang selanjutnya yaitu pointernya harus vertikal Pointer yang ini ketika kita melakukan pemeriksaan Maka pointernya harus menunjuk ke atas Agar scale atau jarum pada bagian boiling maupun pada jarum freeze akurat Nah lalu yang terakhir itu adalah petunjuknya Bersihkan dengan air hangat bersabun Untuk membersihkan alat ini Lalu dibilas dengan air bersih Ya sobat otoblaser kita akan melakukan pengetesan dengan alat ini Dan jika sobat otoblaser mau membeli alat seperti ini Nanti akan kita sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi bagian bawah Nah kita sudah ada beberapa coolant yang kita sediakan Di antaranya ini adalah coolant yang baru Lalu disini ini coolant yang sudah dipakai dengan jarak tempuh sudah 30.000 km Sedangkan untuk kendaraannya tahun 2016 Lalu yang selanjutnya adalah coolant yang sudah dipakai sejauh 65.000 km Dan dengan tahun kendaraannya 2011 Yang ini kita mix Sobat otoblaser tadi untuk coolantnya kita campur 50 banding 50 atau separuh setengah-setengah dengan air mineral Lalu ini air mineral atau air aki Air aki yang biru biasanya Yang biasanya disebutkan loh Untuk air aki biru tersebut bisa digunakan untuk mengisi air radiator Lalu disini kita ada air kemasan atau air minum Dan yang terakhir disini kita punya air filling AC Jadi kalau sobat otoblaser di rumah ada AC Dan biasanya kan AC itu akan meneteskan atau menghasilkan air Dan inilah hasil dari AC tersebut Dan kita akan tes juga Ya baik kita akan tes dulu Mulai dari yang baru terlebih dahulu Kita geser dulu Nah jadi untuk pemakaiannya cukup muka Kita masukkan selangnya lalu kita tekan Kita tekan perlahan untuk pipetnya Oh iya sebelumnya Untuk air pendingin yang baru Disini kita gunakan merek TMO Super long life coolant Disini disebutkan bahwa spesifikasi untuk coolant ini Untuk titik bekunya Mencegah pembekuan pada cuaca dingin hingga minus 35 derajat Ya jadi kita akan tes dulu Kita masukkan Lalu kita lepas perlahan-lahan Pastikan untuk fluidanya atau cairannya menyentuh di garis Disini ada batas pengisian fluida Nah selanjutnya untuk pointer yang atas Jangan lupa Jarumnya harus tegak lurus Nah jika kita lihat disini Untuk air coolant yang baru Yang pertama kita lihat untuk Freeze point atau titik bekunya Kita akan gunakan scale yang derajat celcius Nah kita posisikan lurus terlebih dahulu Nah ini sudah lurus Jika kita lihat Maka untuk titik bekunya disini Dia menunjukkan Sekitar minus 37 derajat Jadi ini kondisinya Jika dengan spesifikasi tadi Maka masih Masih bagus Lalu untuk titik didihnya Titik didihnya kita luruskan terlebih dahulu Jarumnya untuk titik didihnya disini Dia menunjukkan maksimum atau sampai 131 derajat celcius Untuk titik didihnya Ya itu tadi Ketika kita menggunakan air coolant yang baru Seperti itu tadi hasil ukurnya Jadi baik untuk titik bekunya Maupun titik didihnya Dia masih menunjukkan sampai ke level maksimal Nah selanjutnya kita akan ukur Yang ini terlebih dahulu Kilometernya 36 ribu Untuk kendaraannya 2016 Jadi biasanya untuk air pendingin radiator itu diganti Di kilometer 40 ribu kilometer Nah ini sudah mendekati waktunya untuk diganti Jadi beberapa model itu ada yang 40 ribu Ada juga yang 80 ribu kilometer Tergantung nanti Sobat otobleser bisa lihat di buku pedoman Atau di buku sepi sobat otobleser Nah ini untuk 36 ribu kilometer Kita akan tes terlebih dahulu Kita lepas perlahan-lahan Ya sampai fluid levelnya Dia menyampai di batas fluid level Lalu kita sejajarkan lagi untuk jarum yang atas Kita akan lihat titik bekunya terlebih dahulu Untuk titik bekunya Jika tadi yang untuk kulen baru Dia di angka 37 Ini sudah mengalami penurunan Ini dia jarumnya sudah berada di bawah dari 37 derajat Dan sedangkan untuk titik didihnya Titik didihnya juga tadi untuk yang kulen baru 131 derajat Ini untuk yang 36 ribu kilometer Di 129 derajat celcius Nah berarti Seiring berjalannya waktu Ketika kulen ini digunakan Kulen ini akan mengalami penurunan kualitas Baik itu di titik didih maupun di titik beku Selanjutnya kita akan tes Yang 65 ribu kilometer terlebih dahulu Untuk kendaraannya itu Kendaraan tahun 2011 Berarti kurang lebih sudah 9 tahun Kita akan tes Nah untuk titik Titik bekunya Di sini jika kita lihat Di bawah minus 37 juga Kurang lebih sama dengan yang tadi Lalu untuk titik didihnya Titik didihnya juga Di sini Sebentar kita luruskan Jika kita lihat di sini Untuk titik didihnya juga Mencapai 129 derajat Berarti untuk kulennya juga sudah mengalami Penurunan kualitas Nah uji coba yang selanjutnya Kita coba Jika Kondisi kulennya Kita campur dengan air mineral Dengan komposisi 50% air kulen 50% air mineral Nah ini Kondisinya Jika kita campur Nah dapat kita lihat Untuk titik didihnya Dia turun Di 126 derajat celsius Dan untuk titik bekunya Dia turun Di minus 18 derajat celsius Oke selanjutnya Akan kita tes Ini untuk air mineral Atau air aki Yang berwarna biru Oke Disini untuk levelnya sudah mencapai Dan kita luruskan Nah jika kita lihat Untuk air mineral Atau air aki Titik didih Disini yang pertama Titik beku Titik bekunya itu Di bawah Minus 12 Berarti Kisaran minus 10 Derajat Berarti untuk titik bekunya Ini sangat rendah sekali Sedangkan untuk Titik didihnya Boiling pointnya Disini Untuk scale terendahnya Adalah 125 derajat celsius Dan untuk hasilnya Ukurnya di bawah Dari scale Yang ada disini Kurang lebih Sekitar 100 derajat celsius Kurang lebih Ya baik Selanjutnya Kita akan melakukan Pengetesan pada Air syiling ac Nah untuk hasil dari air ac Disini untuk titik didihnya Jika kita lihat Dia berada di bawah 125 derajat celsius Titik didihnya Dan untuk titik bekunya Dia berada di bawah Minus 12 Jika kita Lihat Untuk hasil pengukurannya Kurang lebih tadi sama Mirip-mirip dengan Yang air aki tadi Dan yang selanjutnya Kita akan coba Yaitu air kemasan Disini kita gunakan Air kemasan Atau air minum Yang dengan mudah Biasanya kita dapatkan Di warung pinggir jalan Karena kan katanya Mitosnya Ketika kita Mengalami darurat Kita bisa menggunakan Air mineral ini Sebagai pengganti Dari kulen Nah kita akan tes dulu Nah untuk air kemasan Disini kita lihat Untuk titik didihnya Dia di 128 derajat celsius Kurang lebih Disini Skillnya Lalu untuk Boiling point Freeze point Sorry Untuk freeze point Atau titik bekunya Disini Dia di Bawah Minus 29 Ya baik Itu tadi Untuk pengetesan Dari Air minum Atau air kemasan Nah Jika kita Bisa tarik kesungkulan Dari uji coba ini Sobat otobileser Tadi kita sudah Mencoba melakukan Pengetesan Untuk yang baru Maupun yang sudah Digunakan Baik yang sudah 65.000 km Atau 36.000 km Nah kesimpulan yang pertama Yang dapat kita tarik adalah Ketika kita menggunakan Air kulen Dan sudah berjalan Seiring berjalanan waktu Dan penggunaan Kendaraan Maka Untuk air pendingin Atau kulen ini Akan mengalami Penurunan kualitas Baik di titik didih Ataupun di titik beku Seperti tadi Hasilnya yang sudah Kita lihat Untuk Titik didih Dan titik beku Untuk air Yang sudah kita pakai Sedangkan Kesimpulan yang kedua Adalah Ketika kita Mengalami Kondisi darurat Karena kan Saya sempat Beberapa kali Membaca Beberapa artikel Yang menyebutkan Bahwa Ada beberapa air Yang bisa menjadi Pengganti Air kulen Nah ternyata Dari hasil tes Yang kita lakukan tadi Yang agak Mendekati Hasilnya adalah Untuk air kemasan Disini Dia untuk titik didih Dan titik bekunya Hampir mendekati Dengan air kulen Yang baru Sedangkan Untuk Air suling Dan juga air aki Untuk titik didihnya Sangat Jauh Dengan air Yang Atau kulen Yang baru Nah kenapa Disarankan Menggunakan Yang mendekati Spesifikasi Dari Kulen yang baru Karena Untuk titik didih Terutama Disitu Ketika titik didihnya Rendah Contoh Untuk dua air ini Tadi Ketika titik didih Yang rendah Maka ketika Masuk ke temperatur Kerja mesin Maka dia Akan mudah Panas Sehingga Akan mudah Terjadi penguapan Dan mungkin Untuk Pengurangannya Akan Lebih Bisa Lebih besar Terjadi Jadi Jika dari Hasil tes kita Tadi Mungkin Sobat Toto Blaser Jika dalam Kondisi darurat Bisa Menggunakan Air Minum Kemasan Nah Untuk Penggantian pun Ini sebenarnya Untuk sifatnya Darurat saja Nah Ketika Sobat Toto Blaser Sudah bisa Mengganti Dengan Kulen yang Baru Tentunya Lebih baik Secepatnya Diganti dengan Kulen yang baru Karena Untuk Kulen ini Dia memiliki Selain Titik didih Dan titik beku Untuk Kulen ini Juga memiliki Spesifikasi Anti karat Atau Untuk Korosinya Lebih sedikit Menimbulkan korosi Pada bagian komponen Bagian mesin Dari kendaraan Ya baik Sobat Toto Blaser Seperti itu Eksperimen Yang kita lakukan Pada hari ini Mudah-mudahan Info ini Bermanfaat Bagi Sobat Toto Blaser Dan Jangan lupa Sobat Toto Blaser Like video kami Comment Di video-video kami Share Video kami Jika memang Video kami Bermanfaat Bagi Sobat Toto Blaser Dan mungkin Sobat Toto Blaser Merasa Bermanfaat Bagi Kerebat-kerebat Toto Blaser Dan jangan lupa Subscribe channel kami Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi Agar Sobat Toto Blaser Dapat notifikasi Ketika ada Video-video Baru Dari kami Dan jangan lupa Pastinya Nantikan update-update Video dari kami Setiap minggunya Jangan sampai terlewat Salam Toto Blaser